selamat menikmati share lagi kegiatan aku tentang kegiatan ibu rumah tangga di desa moyang memiliki dua orang anak aku seperti biasa beberes di pagi hari setelah sholat subuh dan yang pertama aku lakukan buka-buka gorden dan jendela gitu dan matiin lampu yang gak aku perluin gitu dan ini lanjut hari ini aku mau nyuci nyuci alat ibadah aku dan kerudung-kerudung aku yang super banyak dan udah menumpuk aku suka genta-ganti kerudung ya gak tau deh aku suka banget suka bervariasi gitu sebelum dan aku udah rendem gitu ya temen-temen dan ini aku mau jemur dulu surpet aku di atas biasanya sih di depan rumah ya cuma aku surpetnya tuh basah banget anakku ngompol gitu dan lanjut ini juga aku jemurin pakaian yang kemarin yang belum sempet kering sebentar gitu ya jam 9 juga kayaknya kering gitu sambil nungguin rendeman baju aku aku juga mau lap-lap lemari aku nih temen-temen seperti biasa ya aku selalu lap-lap ini hampir tiap hari gitu oh ya temen-temen aku juga belum sapa-sapa nih temen-temen semua semoga temen-temen semua dalam keadaan sehat batu alfiyat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin terima kasih yang udah mau menonton video aku jangan lupa untuk jangan lupa sebelumnya ya temen-temen bantu dukungannya bantu channel aku dengan cara like video komen dan share jangan lupa juga bunyiin tombol lonceng merahnya biar temen-temen bisa nonton video aku dapat notifikasi gitu ya dari video aku selanjutnya dan ini juga aku maunya punya pun nih temen-temen hari ini aku nggak ngepel dulu karena aku pengen buru-buru nyuci ya temen-temen cucianku sebenernya banyak ya aku juga nyuci pakaian aku dan anak-anak aku sebentar lagi nih tiga hari atau dua hari lagi ya temen-temen aku belum tahu gitu belum ada keputusan ya nanti belum disidang di tv tv ya nanti juga disiarin dan aku juga mau nyuci alat-alat ibadah aku banyak sekali ya ini ada sarung-sarung anak aku udah sejadah dan mau kena aku ada dua gitu ya kadang aku ganti-ganti gitu dan aku nyuci kerudung dan aku nggak rekam ya temen-temen pas nyucinya karena pasti durasinya memakan waktu lama dan yang aku rekam pas ngebilas aja ya temen-temen aku suka pakai dua kali bilasan ya temen-temen dan masing-masing aku suka kasih molto gitu ya atau pewangi pakaian tuh dua-duanya gitu ya biar busanya cepet hilang gitu itu kebiasaan aku ya biar cepet gitu karena aku emang nyucinya masih manual ya temen-temen belum ada rezeki gitu rezekinya masih kepake buat anak-anak dan kebutuhan sehari-hari doain ya temen-temen semoga aku bisa punya mesin cuci gitu ya karena kadang aku nyuci banyak gitu ya temen-temen terkadang sedikit juga cuma kebanyakan sih banyak juga ya tergantung cuaca ya anak aku sering ngompol gitu karena aku jarang kasih pempes gitu ya kalau cuaca mendung atau dingin tuh anakku sering ngompol dan kadang-kadang jangan aku tuh ngompol pipis di celana gitu ya temen-temen dan ini Alhamdulillah cucian yang kemarin udah pada kering dan gantungannya bisa aku pakai lagi untuk yang cucian hari ini dan ini aku juga mau gebugin ya kasur surpet aku banyak sekali debunya dan itu ini udah aku gantungin ya temen-temen belum enggak aku rekam semua gitu oh ya temen-temen terima kasih ya yang udah mau mengklik video aku yang suka komen yang udah ngelag dan mohon maaf juga ya temen-temen aku belum sempet berkunjung karena aku tuh sibuk banget akhir-akhir ini tiga hari kemarin tuh aku lagi ada di hajatan saudara aku aku nggak sempet bikin video aku nggak sempet bales komen temen-temen semua dan belum berkunjung gitu ya temen-temen mohon maaf nanti Insyaallah aku akan cepet mengembalikan apa ya kebaikan temen-temen semua gitu ya mohon maaf ya temen-temen sebelumnya dan ini aku juga lagi nyuci-nyuci maksudnya jemur sejadah-sejadah aku ya temen-temen sebentar lagi ya memasuki bulan suci ramadhan nggak 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 kerasa gitu ya menjelang ramadhan udah di depan mata gitu dan pasti kesibukan di bulan ramadhan itu lebih kita harus mempersiapkan tenaga dan kesehatan gitu ya temen-temen semoga temen-temen semua juga pada sehat dilancarkan rejekinya dan diberikan tenaga gitu ya tenaga untuk pelan puasa gitu ya tertutup utama emak-emak tuh pekerjaannya lebih bertambah lagi ya temen-temen karena harus bangun jam 2 subuh atau jam 3 subuh gitu bersiapkan masakan atau menu gitu untuk sahur dan buka puasa pas mau maghribnya dan ini yang Alhamdulillah cucian aku tuh super banyak ya temen-temen aku bagi dua supaya nggak ada apa ya kotoran-kotoran nempel ke mukena mukena aku biar suci gitu ya temen-temen dari kotoran gitu dari pakaian-pakaian anak aku atau dari pakaian aku gitu dan ini aku juga sambil jemur nasi nih nasi kemarin gitu ya masih banyak itu karena aku sibuk dihajatan nasi aku kesimpan gitu di magicom sampai kering gitu ya temen-temen nggak aku cabut aku sampai lupa gitu dan ini aku jemur ya biar nanti bisa kemakan gitu ya nanti bisa digoreng gitu dan ini Alhamdulillah jemuran aku udah beres cucian aku sangat banyak gitu ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye